Sudarlun hujan ras yang mengguyur bandai Aceh dan Aceh Besar sejak Kamis 7 Mei 2020 menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Di Kecamatan Darul Imara Aceh Besar, puluhan anak asuh di Panti Rumoh Sejahteraan Nanggerau, Dinsos Aceh, Gampung Gugajah harus dievakuasi karena lokasi tersebut dikepung banjir. Banjir yang merendam kompleks RSAN bersumber dari luapan sungai di belakang Panti. Ketinggian air meningkat drastis sejak Jumat pagi sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Segera untuk mengevakuasi anak-anak Panti, pengasuhan dan perlindungan UPTD RSAN, Dinsos Aceh, Mikhail Oktaviano yang dihubungi serambinyus.com mengatakan, hingga Jumat 8 Mei 2020 sore, ketinggian air di kompleks RSAN telah mencapai setinggi dada orang dewasa. Pengurus Panti telah mengevakuasi 60 orang dengan perahu karet. Rinciatnya 43 anak asuh, selebihnya pengasuh dan juru masa. Menurut Mikhail, rata-rata anak Panti tersebut berusia SD dan SMP bahkan ada seorang bayi. Mereka dievakuasi ke rumah salah seorang pengasuh di sekitar Matai yang berlokasi tak jauh dari Panti. Dari Aceh Besar, Nasir Nurdin, Serambion TV.